Banyak cara untuk memperingati hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Salah satunya dengan kegiatan berdansa yang digelar oleh puluhan perempuan dan lansia di kota Denpasar. Mengenakan sanggul dan busana kebaya Kartini, para peserta yang rata-rata berusia 50 tahun ke atas ini tampil dengan penuh semangat. Meski usia tidak lagi muda, mereka sangat percaya diri unjuk kebolehan melakukan gerakan dansa. Melalui kegiatan ini diharapkan perempuan dan lansia dapat memotivasi generasi penerus Kartini dan selalu menjadi inspirasi dalam bermasyarakat. Dan juga kita berterima kasih kepada para leluhur, pahlawan kita yaitu Raden Aisyeng Kartini yang mana berkat beliolah, jasa beliolah, kita para wanita menjadi bisa seperti sekarang ini. Dan juga bisa menginspirasi, semoga harapannya adalah bisa menginspirasi untuk semua para wanita, usia muda, ibu-ibu sampai lansia ya, yang berkata-kata kita bilang pengelinsir juga, itu memotivasi bahwa walau tidak mengenal usia, jadi tetap bersemangat, kalau memang hobinya dancing, suka musik, apa-apa segala macam, lakukan, karena itu memang bikin kita happy. Tidak hanya menunjukkan bakat berdansa dan menari, Kegiatan lansia ini juga mengajak kaum wanita agar kompak dalam keluarga yang ditunjukkan saat mereka melakukan gerakan dansa bersama dengan kompak. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali